Untuk mengaktifkan subtitle dengan mengklik tombol CC Jangan tergesa-gesa menontonnya, tonton sampai habis agar tidak salah setting Cara mendapatkan username dan password modem ZTEF660 Saat sahabat memasang internet, biasanya teknisi akan memberikan username dan password modem Username dan password ini diperlukan mengakses router untuk melakukan konfigurasi atau melakukan perubahan Pastikan jangan memberikan username dan password kepada orang yang tidak berkepentingan dan menjaga keamanan modem Pada tutorial ini, kami hanya pembelajaran dan saring informasi Kenapa perlu mengetahui cara membongkar password administrator Cara ini digunakan jika sudah menemui jalan buntu Langkah-langkahnya sebagai berikut Jalankan aplikasi ZOC Pada aplikasi tersebut isikan connect to 192.168.1.1 port 23 Kemudian klik tombol connect Login menggunakan username root dan password zip 521 Setelah berhasil login, ketiklah perintahnya Selanjutnya, ketikkan perintah SNDCMD 1DBP default info Terlihat data-data dari default info Tutup jendela, kemudian simpan Langkah selanjutnya adalah membuka log dari ZOC tersebut Terlihat username dan password modem ZTEF 660 Terlihat username dan password modem ZTEF 660 Melangkaui username dan password Langkah terakhir adalah pengecekan dengan mengakses menggunakan browser Buka browser Ketikkan IP default dari modem ZTEF 660 Yaitu 192.168.1.1 Masukkan username dan password yang diketemukan dan lihat hasilnya Itulah cara mengetahui username dan password di modem ZTEF 660 Menggunakan telnet Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih Terima kasih Terima kasih